Intro Di tegur wakil ketua KPK, Mumtaz Rais, kamu siapa? Cek cok dengan wakil ketua KPK, Mumtaz Rais, remeh temeh Wakil ketua KPK bongkar arogansi, Mumtaz Rais Ferdinand, main HP di pesawat, apa Mumtaz orang bodoh? Di tegur wakil ketua KPK, Mumtaz Rais, kamu siapa? Juru bicara, Ali Fikri mengatakan Mumtaz Rais Putra ketiga Amin Rais memberi respon negatif ketika diingatkan wakil ketua KPK, KPK, Nawawi, Pomolango, Tagar.id Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPA, Ali Fikri mengatakan Mumtaz Rais Putra ketiga Amin Rais sempat memberi respon negatif ketika diingatkan wakil ketua KPK, Nawawi, Pomolango Untuk menonaktifkan hub handphone di pesawat Garuda, Indonesia Rute penerbangan Guruntalo, Makassar, Jakarta, Rabu 12 Agustus 2020 Mukanya sadar dengan teguran Kata dia, Mumtaz Rais malah mempertanyakan siapa Nawawi, Pomolango Yang saat itu kebetulan sedang dalam perjalanan dinas Padahal, kabin kru Garuda pun telah mengimbo untuk menonaktifkan ponsel Meski pesawat sedang transit mengisi bahan bakar di Makassar Iktikat baik mengingatkan yang bersangkutan tersebut justru direspon negatif Bahkan yang bersangkutan sempat mengatakan, kamu siapa? Dan mengatakan pada Pak Nawawi saat itu bahwa ia sedang bersama dengan salah satu wakil ketua Komisi dari DPR RI, tutur Ali Fikri Menurut Ali, saat menegur Mumtaz Rais, Nawawi sama sekali tidak mengetahui siapa sosok tersebut Apa yang dilakukan Nawawi? Kata dia hanya peringatan terhadap sesama penumpang untuk sama-sama Mematuhi aturan yang berlaku dalam penerbangan Nawawi juga tidak pernah berharap ia didengar karena ia adalah pemimpin KPK Ucapnya Atas insiden tersebut, menurutnya Nawawi berharap tak ada lagi penumpang yang bersikap arogan Ketika diingatkan untuk mematuhi peraturan apalagi penumpang yang merupakan sosok penting yang memiliki jabatan publik Perlu kami tegaskan bahwa Sebagai warga negara apalagi warga negara yang diberikan kepercayaan menduduki jabatan publik Maka kesadaran etis untuk mematuhi aturan yang berlaku dan tidak bertindak arogan sangatlah penting Hal ini berlaku untuk peristiwa apapun Kata dia Insiden Nawawi, Pol Molango dengan Muntas Rais berujung saling melaporkan Terakhir Nawawi melaporkan Muntas Rais ke kepolisian Resor Polres Bandara Soekarno-Hatta Karena tindakan persuasif malah direspon negatif Menurut Kepala Bidang Umas Polda Metro Jaya, PMJ Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus Nawawi Ikut terlibat adu mulut dengan Muntas yang tak terima atas tegurannya Niat baiknya tersebut malah disampaikan sebuah keributan ke pos polisi Bandara Soekarno-Hatta Mereka datang ke pos pol bandara Tapi bukan bikin laporan, cuma ngadu ada ribut di sana Tutor Yusri Cek cok dengan Wakil Ketua KPK Muntas Rais remeh-teneh Politikus Pan Muntas Rais meminta masalahnya dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango tak usah dibesar-besarkan Ya, iya nilai remeh-teneh Putra Amin Rais Amat Muntas Rais akhirnya merespon insiden cek cok mulut dirinya dengan Pramugari Pesawat Garuda Indonesia dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nawawi Pomolango Pada Rabu 12 Agustus 2020 Muntas Rais tidak memungkiri ada kesalahpahaman antara dirinya dengan Nawawi Menurutnya insiden yang berlangsung di pesawat Garuda dengan rute penerbangan Gorontalo Makassar Jakarta merupakan masalah personal antara penumpang dengan penumpang Kedati demikian dia mengakui hal ini memang dipicu dari persoalan telpon Politisi Partai Amanat Nasional PAN itu menuturkan dalam persoalan ini Pejabat KPK tersebut ia anggap salah menangkap informasi Dia menepis kabar tidak ada beradu mulut dengan kru pesawat seperti yang dilaporkan Nawawi Mungkin Pak Nawawi juga tidak mendengar pembicaraan saya dengan Pramugari Jadi mungkin beliau punya dugaan kalau saya dengan Pramugari itu lagi eyel-eyelan Tapi justru Pramugari itu menyarankan untuk ke depan agar lebih jelas suaranya Kata Muntas kepada wartawan Sabtu 15 Agustus 2020 Muntas juga mengakui sempat tidak mengenali sosok Nawawi lantaran menggunakan masker di dalam pesawat Dia berkata semestinya kasus ini tidak perlu lagi dibesar-besarkan karena baginya tergolong remeh-temeh Jelas di pesawat itu mereka Pramugari sempat kami datangkan Mereka bilang sudah beres dan memberikan nasi ayam ke saya dan Pak Nawawi Jadi kasus ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan bahkan bisa dibilang remeh-temeh Tapi karena tidak ada permasalahan antara penumpang dan maskape ucapnya dikutip dari detik Mengenai isu perselisiannya yang kadung Nawawi laporkan kepada pihak kepolisian Muntas mengatakan saat dirinya menelpon suaranya memang agak kencang Dan dirasa mengganggu penumpang lain Sehingga hal itu yang ia tengarai memantik perdebatan di antara keduanya Yang ada mungkin itu masalah antara saya dan penumpang yang lain Mungkin karena nada bicara saya saat telpon itu memang agak kencang Tapi kena ada bicara yang saya ajak telpon Kata Muntas Rais Sebelumnya Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango buka suara soal insiden Cek Cok Wulut Antara dirinya dengan Amat Muntas Rais Dan dalam penerbangan Garuda Indonesia Rute Gorontalo Makassar Jakarta Rabu 12 Agustus Nawawi menegaskan bakal menyerahkan sepenuhnya kejadian di mana ia diolok Sebagai sosok pahlawan kesiangan kepada kepolisian Kalau ada yang saya merasa perlu sampaikan mungkin lebih tertuju pada pernyataan beberapa pihak Seakan urusan telah selesai di atas pesawat Tetapi saya kemudian meneruskan laporan ke pihak kepolisian Bandara Soekarno-Hatta Kata Nawawi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta Sabtu 15 Agustus 2020 Sementara Kepala Bidang Umas Polda Metro Jaya PMJ Komisaris Besar Pol Yusri Yunus Membenarkan adanya keributan di atas pesawat yang melibatkan kru Garuda Indonesia Wakil Ketua KPK dengan Muntas Rais di pesawat Garuda Indonesia Diketahui Muntas Rais yang kedapatan aktif menggunakan telepon genggam di dalam kabin Justru tidak mengindahkan ketika diterangkan kembali mengenai larangan penggunaan ponsel di dalam pesawat Jadi betul ada cek cok mulut antara MR dengan kru pesawat Tiga kali cek cok Ucar Yusri di Jakarta Jumat 14 Agustus Yusri mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan jemput pula laporan kepada Wakil Ketua KPK Pamulango Nawawi Mengenai aduan terhadap Muntas Rais Wakil Ketua KPK bongkar arogansi Muntas Rais Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPA KPK Nawawi Pomolango akhirnya bongkar sikap arogansi Muntas Rais di atas pesawat Garuda Indonesia Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nawawi Pomolango akhirnya Buka suara soal insiden cek cok mulut antara dirinya dengan Putra Amin Rais Amat Muntas Rais dalam penerbangan Garuda Indonesia Rute Golontaro Makassar Jakarta Rabu 12 Agustus Nawawi menegaskan bakal menyerahkan sepenuhnya kejadian ini Dimana ia diolok sebagai sosok pahlawan kesiangan kepada kepolisian Kalau ada yang saya merasa perlu sampaikan mungkin lebih tertuju pada pernyataan beberapa pihak Seakan urusan telah selesai di atas pesawat Tetapi saya kemudian meruskan laporan ke pihak kepolisian Bandara Soekarno-Hatta Kemudian Nawawi mengungkapkan alasan mengapa dirinya perlu mengingatkan Muntas Yang kedapatan menelpon di dalam kabin pesawat dalam penerbangan tersebut Pertama bahwa sit saya dengan yang bersangkutan adalah sederet Yang bersangkutan di 6A dan saya 6K Dan tidak ada orang lain lagi di barisan kursi tersebut Ujar Nawawi Kedua Nawawi ingat betul komunikasi melalui telepon seluler Yang dilakukan Muntas berlangsung saat pesawat sedang melakukan pengisian Bahan bakar di Bandara di Makassar, Sulawesi Selatan Ketiga Ia menilai cara Muntas Rais berkomunikasi dengan suara keras di dalam pesawat Telah dan sangat mengganggu hak kenyamanan yang seharusnya diperolehnya sebagai sesama penumpang Menurut Nawawi setidaknya kru pesawat sudah 3 kali mengingatkan Muntas agar tidak mengaktifkan ponsel Namun yang bersangkutan masih bersikap lebih arogan Keempat Saya ikut mengingatkan yang bersangkutan setelah upaya berulang awak kabin untuk meminta Yang bersangkutan berhenti menelpon Tidak diindahkan yang bersangkutan ucap Nawawi Kelima Pejabat KPK tersebut masih ingat kalimat awal yang diucapkan untuk ikut mengingatkan Muntas Hanya mas tolong dipatuhi saja aturannya Kenam Nawawi menegaskan tidak pernah ada acara maaf-memaafkan antara dirinya dengan Muntas Bahkan meski telah ditenangkan awak kabin dan rekanya Muntas masih terus mengucapkan kata pahlawan kesiangan Atas insiden tersebut Nawawi pun suntak berucap akan menyampaikan kejadian tidak menyenangkan Yang ia alami kepada pihak berpenang di Bandara Soekarno-Hatta Jadi yang bersangkutan sangat mengetahui kalau saya akan menyampaikan laporan tersebut Ada pihak lain yang merupakan teman yang bersangkutan saat hendak turun pesawat mengucapkan permohonan maaf Tetapi yang bersangkutan sendiri telah buru-buru turun tanpa tegurus apa-apapun Ujar Nawawi Oleh karena itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian atas laporan yang telah disampaikan tersebut Jadi saya pikir biarlah apa Yang telah saya sampaikan ke pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta menjadi kompetensi Pak K Polres Dan jajarannya untuk menindak lanjutinya Muntas Rais kata Nawawi Pomolango Sebelumnya Kepala Bidang Umas Pol Dami tercaya PMJ Komisaris Besar Pol Yusri Yunus Membenarkan adanya keributan di atas pesawat yang melibatkan kru Garuda Indonesia Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Muntas Rais di pesawat Garuda Indonesia Diketahui Muntas Rais yang kedapatan aktif menggunakan telepon genggam di dalam kabin Justru meradang ketika diterangkan kembali mengenai larangan penggunakan handphone di dalam pesawat Ferdinand Huttahayan menegaskan Putra Amin Rais amat memutas Rais di pesawat Garuda Indonesia Mengancam keselamatan penumpang Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia EWI Ferdinand Huttahayan menegaskan Putra Amin Rais amat memutas Rais di pesawat Garuda Indonesia Rute Gorontalo Makassar Pelanggaran yang mengancam keselamatan penumpang Ferdinand mengatakan hal seperti itu tidak seharusnya dilakukan mantan anggota DPR RI Lantas dia mengatakan tindakan tersebut sebagai langkah yang bodoh Perbuatan yang tak patut dilakukan oleh seorang figur publik apalagi pernah menjabat sebagai anggota DPR Tokoh politik justru itu makanya saya bilang Itu kesan tindakan bodoh yang membahayakan nyawa manusia dan keselamatan penerbangan Apakah Mumtaz orang bodoh? Tanya Ferdinand saat dihubungi TAKER Sabtu 16 Agustus Menurut politisi Partai Demokrat ini apa yang dilakukan Mumtaz Rais tetap menggunakan ponsel di pesawat Meski sudah mendapat teguran dari awak kabin adalah pelanggaran dan perbuatan yang dilarang Karena membahayakan penerbangan dan keselamatan nyawa manusia Dia menjelaskan sesuai undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan melarang penggunaan perangkat elektronik Yang dapat menganggung navigasi pesawat Aturan itu tercantum di pasal 54 huruf F undang-undang penerbangan Selanjutnya kata Ferdinand pada pasal 412 ayat 5 terdapat sanksi bidana penjara Selama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah Ini pelanggaran yang sebetulnya tak perlu ada yang melaporkan tapi ini deli umum Pasal itu menyebutkan setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang Mengoperasikan peralatan elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan ucarnya Tapi di luar soal sanksi bidana dalam undang-undang penerbangan Perbuatan Mumtaz Rais ini sungguh perbuatan bodoh Arogan dan sok jago ucap Ferdinand menambahkan Selanjutnya dia juga menyinggung sifat Mumtaz yang seakan meniru sang ayah yakni Amin Rais Pandangannya selama ini watak pendiri Partai Aman Nasional PAN itu terkesan arogan Saya jadi bertanya sifat siapa yang ditiru dan diikuti Mumtaz Apakah sifat ayahnya Amin Rais Yang kritik-kritiknya juga selama ini terkesan sok jago dan arogan Padahal kritiknya pepesan kosong tak bermakna ucapnya Dia juga meminta Mumtaz untuk segera meminta maaf pada publik Atas tindakan yang dilakukan dalam pesawat beberapa hari yang lalu Saya harap Mumtaz meminta maaf ke publik karena telah mengancam keselamatan penerbangan Soal proses hukum saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian kata Ferdinand Hutahayan Sekedar informasi PLT jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan Pihak Polres Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah menemui Wakil Ketua KPK Nawawi Pomo Lango Di Markas Anti Rasuah terkait insiden cek cok mulutnya dengan Putra Amin Rais Mumtaz Rais Dalam penerbangan Garuda Indonesia Rute Goruntalo Makassar Jakarta Rabu 12 Agustus 2020 Pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta juga sudah datang menemui Pak Nawawi di kantor KPK Dan sudah disampaikan pada prinsipnya bahwa penyelesaian kejadian itu diserahkan sepenuhnya kepada petugas yang berwajib Kata Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta Jumat 14 Agustus 2020 Demikian Terima kasih Terima kasih